Ketika mimpi kita pikirkan, mimpi itu berubah bentuk, jadi rencana. Ketika rencana kita ucapkan, rencana berubah bentuk lagi, jadi komitmen. Ketika komitmen kita lakukan, komitmen berubah lagi, jadi kenyataan. Mungkin kalau boleh cerita, saya sempat dulu saat mau memulai Tokopedia itu sangat kagum dengan konsep American Dream. Pendiri-pendiri Silicon Valley, mereka menjalankan yang disebut sebagai American Dream. Tidak peduli apa masa lalu kamu, apa latar belakang kamu, tapi apa yang kamu ingin bangun ke depan. Buat saya itu penting banget. Kenapa? Karena dalam pengalaman saya bangun Tokopedia, saya mengalami itu. Jadi saya itu belajar. Saya kagum. Kenapa Steve Jobs, Mak Jakarbe, Sergei Brinleri-Pix, pendiri Google, mereka bisa bangun bisnis begitu besar, padahal saya baca ceritanya mereka drop out dari kuliahnya bahkan. Apakah mereka anak orang yang sangat kaya? Apakah mereka punya warisan yang begitu besar? Ternyata enggak. Mereka itu cari modal. Cari modal dari Pomodal Ventura. Nah, saya coba tuh lakukan hal tersebut. Tapi selama 2 tahun, 2007 sampai 2009 itu gagal. Makanya saya pikir di pengalaman tersebut saya belajar orang-orang itu selalu bertanya tentang masa lalu, tapi masa lalu itu sudah tidak bisa kita ubah. Masa depan harusnya masih ada di tangan kita sendiri. Ini yang saya sebut sebagai konsep American Dream itu ditanamkan banget ke orang-orang Amerika, bahwa kamu di Amerika bisa jadi apa saja. Tapi saya juga ingat, di Indonesia ini kita punya Indonesian Dream yang dititipkan oleh Bung Karno, pendiri bangsa, bapak pendiri bangsa. Bung Karno kan pernah bilang, bermimpilah setinggi langit jika engkau jatuh di antara bintang-bintang. Itu sebenarnya Indonesian Dream gitu. Jadi itu sebabnya, saya itu, saya beruntung, Bro Deddy, karena saya merasa saya ketemu tujuan hidup saya dalam perjalanan saya membangun Tokopedia. Satu pengalaman ketika saya bertemu dengan Salon Pomodal, dia bilang kepada saya begini, William, jangan bermimpi di siang bolong. Orang-orang yang kamu jadikan panutan, pendiri-pendiri teknologi company di Silicon Valley, mereka ini orang-orang yang lahir spesial. Kamu lahirnya biasa-biasa saja, jadi carilah mimpi yang lebih realistis, yang biasa-biasa saja. Itu hari di mana aku ketemu tujuan hidup. Aku, Mas Deddy. Kenapa? Karena aku merasa bahwa sedih sekali Indonesia, kita belum 100 tahun merdeka. Anak-anak muda Indonesia sudah kehilangan kemerdekaan untuk bermimpi. Memiliki panutan itu penting, Deddy. Belajar dari sejarah itu penting. Ya itu, di titik itu ada satu input seperti itu. Tapi ingat juga sebuah input dari seorang pendiri bangsa. Yang mengajak kita bermimpi setinggi langit, jika kita jatuh, kita jatuh di antara bintang-bintang. Jadi, hidup itu antara menemukan pilihan, mau memilih yang mana. Kalau kita pikir kita nggak bisa, di titik itu juga kita pasti gagal. Tapi kalau kita menentukan, mengatakan bahwa kita belum bisa, kita masih punya kesempatan, Bro Deddy. Jadi, saya pikir itu proses ya. Itu bagian Henry Ford pernah bilang, ini banyak quote ya. Henry Ford itu pernah bilang, jika kamu pikir kamu bisa, atau jika kamu pikir kamu tidak bisa, dua-duanya kamu tidak bisa. Dua-duanya benar. Ya, ya, ya. Ya, ya, betul-betul. Mulainya semuanya dari pola pikir, kalau menurut saya, Mas Dedy. Jadi, seorang profesor di Stanford, namanya Carol Dweck, dia pernah membuat teori bahwa manusia itu cuma punya dua pola pikir. Satu pola pikir namanya growth mindset, satu namanya fixed mindset. Dan ini bisa dipelajari. Bahkan dari cara kita mengajarkan anak kita, secara tidak langsung kita menanamkan pola pikir tersebut. Growth mindset adalah orang-orang yang punya pola pikir bahwa semuanya itu proses. Yang tidak ada instant dan bukan masalah bakat saja. Kalau fixed mindset itu orang yang kalau ketemu tembok penghalang, dia menganggap dirinya itu lahir tidak berbakat di bidang tersebut. Jadi, contohnya, dia selalu melihat kalau orang yang berhasil, entah itu di sepak bola atau menjadi pesulap luar biasa, menjadi seorang podcast handal, itu pasti bakat lahiriannya itu di sana. Tidak percaya akan proses gitu. Dan ini adalah pola pikir. Pola pikir yang sesederhana bagaimana kita mengajarkan anak kita. Jadi, kalau anak kita pulang bawa rapor, nilainya matematiknya tinggi, terus kita puji, kamu pintar sekali. Ketika nilai olahraganya jelek, dibilang bahwa kamu bodoh di bidang olahraga. Secara tidak langsung, anak yang masih kecil berpikir bahwa... Udah dipetak-petakan. Bahwa, I'm good at here, I'm not good at here, and I need to accept. Gua harus terima kalau gua nggak bagus di sini. Tapi, cara mendidik orang growth mindset itu berbeda. Kalau dia bawa pulang nilai bagus, yang dipuji itu prosesnya. Kamu dapat nilai bagus karena kamu kemarin belajar. Dapat nilai jelek, yang dikritisi itu bukan begonya, tapi diajak. Bahwa, nggak apa-apa. Nanti akan ada tes berikutnya. You can do it. Or you can actually improve. Jadi, ini masalah growth mindset versus mindset. Sederhana, tapi sebenarnya bisa dijalankan oleh semua orang. Dan buat saya, kalau tadi Bung Karno pernah mengajak bermimpi setinggi langit, dalam perjalanan saya membangun bisnis, saya juga belajar, Om Daddy. Menurut saya, Bro Daddy ini seorang yang bermimpi dengan mata terbuka. Apa artinya? Oke, coba terangkan, terangkan. Gua bermimpi dengan mata terbuka nih ya. Oke, terangkan, terangkan. Buat saya, orang-orang yang bermimpi dengan mata terbuka, apa yang mereka mimpikan, pikirkan, ucapkan, lakukan, itu konsisten. Mimpikan, pikirkan, ucapkan, lakukan, konsisten. Sederhana, tapi kebanyakan orang tidak melakukan. Mereka kadang bermimpi, gua pengen jadi ini. Tapi nggak pernah dipikirin. Rencana apa untuk mengubah mimpi itu jadi kenyataan. Nggak pernah dilakuin. Nggak pernah diucapkan, nggak pernah dilakuin. Mengapa ini penting? Ketika mimpi kita pikirkan, mimpi itu berubah bentuk, jadi rencana. Ketika rencana kita ucapkan, rencana berubah bentuk lagi, jadi komitmen. Ketika komitmen kita lakukan, komitmen berubah lagi, jadi kenyataan. Satu langkah lebih dekat menjadi kenyataan. Jadi, ini filosofi dalam membangun bisnis. Sering sekali orang menganggap bisnis itu seperti pertandingan olahraga. Jadi, finite game itu seperti olahraga. Olahraga, misalnya sepak bola. Aturannya itu jelas. 45 menit satu babak, dua babak, siapa yang mencetak gol lebih banyak dalam dua babak menang. Bisnis, relationship, hidup, itu tidak punya aturan yang kaku. Aturan itu berubah seiring perubahan perilaku zaman, perilaku manusia, dan seterusnya. Tidak ada yang benar-benar menang atau kalah dalam sebuah hubungan. Dalam sebuah life goals gitu. Habit itu sangat penting dalam infinite game. Infinite game ini, ya tadi, kalau orang menjalankan bisnis dengan pola infinite game, dia itu nggak mencari nomor satu. Lawan terbesar buat dia adalah diri sendiri. Bagaimana hari ini kita bisa punya impact lebih besar daripada kemarin. Bagaimana hari ini sebagai seorang suami atau istri, kita bisa punya hubungan lebih baik. Jadi menjalani proses setiap hari gitu. Di sini makanya mungkin perlu ada dua hal. Pertama itu, harus selalu belajar bagaimana untuk menjadi rendah hati. Karena dari rendah hati itu kita punya curiosity. Kalau kita terlalu percaya diri, kita merasa bahwa dunia itu suka dengan produknya kita. Tanpa bisa melihat blind spotnya kita. Atau tadi, strengthnya kita, kita tidak menganggap ini bisa jadi kelemahannya kita. Selesai ketika ternyata dunia berubah tidak sesuai dengan harapannya kita. Tapi yang kedua itu juga rasa bersyukur itu menurut saya penting sekali. Rasa bersyukur itu membuat kita bisa bangkit lebih mudah di titik-titik kegagalan kita. Kalau buat saya, keberuntungan itu adalah kombinasi kesempatan bertemu dengan preparation. Preparation meets opportunity. Jadi kita harus selalu no excuse. Kita harus tidak menyalakan kondisi, tidak menyalakan keadaan. Kita harus belajar dari pengalaman-pengalaman gagal kita. apa yang bisa kita improve. Jadi menurut saya, kalau kita bisa melihat dunia dengan lebih hopeful gitu ya, lebih grateful. Dalam kegagalan kita, kita tidak menganggap ini titik terendah kita. Kita cuma menganggap bahwa kita belum bisa. Bukan kita tidak bisa. Belum bisa. Itu dunia akan universe akan buka. kita pintu lebih banyak sih. Iya. Satu hal kenapa orang mentok, itu juga karena melihat gelasnya itu sudah penuh. Jadi, penting sekali atau takut? Bisa dua-duanya insecure, karena sudah berada di titik tertentu, dan itu jadi zona nyaman, tapi mungkin karena gelasnya benar-benar sudah penuh. Kalau gelas kita setengah penuh, kita tuh selalu merasa bahwa kita itu belum mentok gitu. Jadi kita selalu ada ruang untuk belajar. Saya merasa beruntung banget karena saya dapat kesempatan belajar dari perjalanan membangun bisnis saya, yaitu Kopedia. Saya ketemu tujuan hidup saya, yang tadi saya cerita. Tapi setelah ketemu tujuan hidup saya, saya belajar terus. Dan belajar itu punya kesempatan belajar dari yang terbaik. Ya, ini stepping stone lah. Pada akhirnya saya bisa ketemu orang seperti misalnya Masayu Jison. Terus dia invest di Tokopedia. Itu kan ibaratnya orang-orang yang tadinya kamu cuma bisa baca dari buku atau denger interview-nya dari kejauhan. Bayangkan ketika kita makan malam bareng dia, kita bisa tidak hanya belajar tentang sejarah. Kita bisa belajar apa yang dipikirkan dia tentang masa depan. orang-orang seperti dia melihat visinya itu ke depan seperti apa. Menurut saya, kalau kita belajar tentang growth mindset dan infinite game tadi, kita itu harus belajar seperti spons air. Air gitu. Jadi menyerap air. Dan kalau di sekeliling kita misalnya airnya itu air yang sangat kualitasnya sangat bagus, ada istilah kamu adalah rata-rata dari lima orang di sekeliling kamu. Buat saya itu juga sangat benar. Jadi bagaimana kita membuat punya akses kepada exposure. Karena balik lagi, cara belajar generasi kita sangat berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. saya belajar bahwa hal paling berharga di dunia itu sebenarnya pada akhirnya adalah waktu. Saat saya lahir besar dari keluarga relatif tidak mampu, uang itu jauh lebih berharga daripada waktu. Karena misalnya 500 rupiah. saya harus jalan kaki daripada naik mikrolab. Karena misalnya kalau saya naik mikrolab mungkin bisa hemat waktu 30 menit tapi 30 menitnya itu saya tidak bisa dapetin 500 rupiah. Jadi itu awalnya jadi blessing jadi kekuatan super power saya. Jadi ketika bangun Tokopedia kan kita tidak punya uang. Jadi kita kerja keras. Kalau bisa 24 jam kerja gitu kita ke 24 jam kerja. Tapi di titik tertentu ketika kita punya uang kita tidak punya waktu lagi. Mungkin bro daddy ngerasain lah. Betapa siapapun itu mau sekaya apapun seterperuk apapun semua orang diberikan hanya 24 jam sehari dan ini tidak bisa dibeli tidak bisa dikurangin semua orang dapat modal yang sama. Dan disinilah bagaimana kita menggunakan waktu dengan baik dalam hidup kita yang begitu singkat akan membuat garis finis kita berbeda. Memang ya tadi balik lagi ke filosofi waktu. Pada akhirnya yang paling tidak bisa kita beli itu adalah waktu. Saat saya baru menikah saya ada baca quote dari James Patterson. Dia seorang penulis. Dia mengatakan kita ini dalam kehidupan seperti badut sirkus yang dalam kehidupan itu kita juggling lima bola. Lima bola ini adalah kesehatan family keluarga persahabat integritas dan pekerjaan. Dari lima bola ini empat terbuat dari gelas dan hanya satu terbuat dari karet dan hanya bola pekerjaan lah yang terbuat dari karet. Jadi kalau kita juggle bolanya tidak hati-hati bola gelas jatuh pecah tidak bisa lagi kita juggle dalam hidup kita. Kita lihat banyak pebisnis yang sangat berhasil tapi keluarga persahabatan kesehatan atau integritasnya reputasinya kan kita semua hidup gajah mati meninggalkan gading manusia mati meninggalkan nama jadi integritas kalau pecah ya pecah tapi kalau pekerjaan kita gagal bola karet itu bisa justru lebih tinggi kalau kita mau belajar gitu menurut saya pemimpin itu tugasnya sebenarnya cuma satu pemimpin yang baik itu menciptakan pemimpin yang lebih baik dari dirinya jadi dengan itulah negara bisa jadi lebih besar institusi bisa jadi lebih besar gitu dan bisa jadi legasi bisa jadi warisan yang lebih kuat dibandingkan generasi sebelumnya gitu kembali seperti tadi Han dari Fashion Furious bilang 50% of something better than 100% of nothing jadi contohlah mungkin Steve Jobs bisa memiliki 100% Apple ya tidak akan jadi sebesar sekarang dia ketika akhirnya kembali dananya punya 0,6% apakah itu menghilangkan gairah dia atau cita-cita dia dan umumnya ternyata ya fenomenanya orang-orang yang mampu melahirkan perusahaan-perusahaan seperti itu kalau dilihat sejarahnya mereka itu tidak pernah mencari ke motivasi materi pada awalnya saya belajar sih kalau di Tokopedia itu filosofi kita keberhasilan itu adalah bagaimana kita membuat orang lain berhasil tapi kembali kalau mindset kita bisa berubah kita bisa melihat bahwa di titik lain ternyata orang yang berhasil dulunya juga pernah gagal sekali dan it's part of process ini adalah perjalanan yang belajarlah bagaimana perjalanan itu membawa kita ke sebuah titik maka harapannya ya tadi kita bisa belajar bermimpi dengan mata terbuka dan berusaha mengalahkan diri sendiri bagaimana hari ini jadi satu pelajaran sehingga hari ini sedikit lebih baik dibandingkan kemarin kemarin selamat menikmati selamat menikmati